Oke, selamat pagi sahabat Lugas TV. Pagi ini saya dan Pak Langkorn dengan kru Lugas TV mau menyambangi salah satu perusahaan BUMN yaitu LPG Pertamina. Tujuan kami adalah dimana beberapa hari lalu BMKG mengeluarkan bahwa dugaan berpotensi gelombang tinggi di Selat Sunda terutama di Kota Celegon, Pak Langkorn. Dengan itu kita akan mencoba mendatangi kantor ini sejauh apa persiapan mereka. Kenapa saya dapat informasi semalam Pak Langkorn jajaran wali kota memberikan surat imbauan kepada perusahaan supaya di lingkungan mereka itu diadakan bentuk membunyikan alat cirene. Nanti kita akan tanya ke pihak LPG. Dimana tanggapan Pak Langkorn kan ini akan menjadi suatu kekhawatiran nih ke masyarakat. Ya betul Bang Naga. Artinya begini Bang Naga. Apalagi ini isu ini BMKG sendiri sudah menyatakan diramalkan atau diduga akan terjadi tsunami 8 meter. Bahkan kemarin terjadi isu pabarhoa yang sangat meresahkan kubrik khususnya di masyarakat ini, merah ini. Diisukan pedang itu video-video 3 tahun yang lalu. Artinya ini benar-benar menghebohkan masyarakat. Artinya kita Lugas TV punya kewajiban moral menyampaikan kepada publik tentang kebenaran satu berita. Di sini pun artinya pemerintah juga sangat menanggapi dengan semua ini makanya untuk tempat yang akan kita kunjungi ini sejauh mana perawatannya, persiapannya dalam menghadapi... Ini kan menarik. Jadi tahun yang lalu perusahaan ini membangun tempat evakuasi dan rambu-rambu ketika ada protensi tsunami. Jadi mereka mengadakan pembangun dari dana PSR-nya. Oleh sebab itu, dari Lugas TV mau melihat nih sejauh apa mereka mengantisipasi dan persiapan untuk hal-hal seperti ini ya Pak Pelangkutnya. Oke, demikian sahabat Lugas TV nanti tepat jam 9 akan ada bunyi sirene menandakan ya. Kalau nggak salah 10 menit. 10 menit. 10 menit. Nah, jadi masyarakat jangan kaget. Nanti ini Lugas TV akan langsung ke perusahaan tersebut untuk melihat gimana sih cara untuk membunyikan untuk menaksikan bunyi daripada sirene. Oke, tambahkan Lugas TV nanti. Oke, sahabat Lugas TV seperti yang saya informasikan. Kita menyambangi kantor LPG Pertamina Tecusekong. Nah, saat ini saya sudah ada di depan kantor Tosanto. Kita mau menemukan bagian yang tepat untuk kita wawancarai terkait titik kumpul sejauh apa, titik kumpul fasilitas yang sudah disediakan oleh Pertamina ini. Ketika ada isu ataupun potensi, kita akan lihat di dalam sahabat Lugas TV ya. Tengki-tengki yang ada di sini kan sejauh kekuatannya ketika ada gempa, efeknya ataupun ada. Coba bisa didahasikan. Jadi kalau untuk tengki-tengki kita itu sebelumnya pastinya sudah dilakukan. assessment ataupun dilakukan engineering package ya untuk perhitungan-perhitungan terkait pembangunan. Jadi memang biasanya engineering ketika melakukan pembangunan itu maka dia akan menghitung terlebih dahulu kekuatan gempa di area sini. Jadi data-data gempa bumi di area Cilegon ini pasti kita sudah dapatkan dari DNKG. Bahwasannya di Cilegon itu gempa-gapnya misalnya zona berapa. Nah, itu kita akan mengikuti ketika kita melakukan engineering package untuk pembangunan Tengki, itu akan mengikuti kekuatan gempa yang ada di situ. Jadi ketika kita membangun Tengki maka sudah mengikuti tiang panjangnya ke dalam menahan berapa dan strukturnya seperti apa itu mengikuti standar nasional Indonesia S&E daripada pembangunan untuk struktur di area rim yang gempa-nya misalnya zona 2 atau zona 1 itu sudah mengikuti. Artinya sederhana aja, sederhana aja untuk masyarakat untuk menyimak gitu. Ketika dari BMKG ada potensi 8 meter ini, artinya ada tsunami, kira-kira dengan 8 meter air laut ini akan mengantem. Aman gak ini kira-kira Pak untuk posisi Tengki kita saat ini Pak? Aman. Aman, oke. Supaya masyarakat agak aman gitu. Untuk Tengki aman. Aman, siap-siap. Mungkin ada tangan, kalau enggak saya pesan-pesan kepada masyarakat aja Pak. Intinya sih untuk masyarakat tadi ring 1 ya, di area kita, di RW3, RW4, dan RW6, kita juga maksudnya ketika kita melakukan kegiatan terkait keadaan luar sini, kita pasti sampaikan ke mereka. Jadi kita infokan ke mereka, dan juga selain itu, pekerja-pekerja yang di sini juga merupakan warga dari sekitar sini Pak. Jadi juga komunikasi itu jalan. Kemudian, untuk pemberdayaan masyarakat tadi yang saya sampaikan, terkait CSR kita yang tahun 2021 ini, bahwasannya kita akan membentuk organisasi pemberdayaan tangkap darurat di lingkungan RW. Oke. Seperti itu. Boleh Pak Pajar dari mananya? Dari bidang apa nih? Dari ke luar, dari air. Oke, sahabat Dugas TV. Ini RW06, kelurahan lembang gede. Ini salah satu akses jalan, menuju kumpul untuk potensi tsunami kalau ada gembah. Dan ada lagi, satu lagi, jalurnya aksesnya itu dari rumah airun, masuk wilayah RW06. Ayo kita lihat ke atas, sahabat Dugas TV. Oke, sahabat Dugas TV, mas kosan juga. Kita sudah sampai di titik berkumpul aman dari daerah Kecamatan Pulau Merak, kelurahan lebak gede, RW06. Di sini kita melihat tempatnya tidak begitu besar ya. Cuma, mudah-mudahan peringatan dini dari BMKG ini tidak terjadi, sahabat Dugas TV. Namun kita tetap waspada. Di sini, tertuliskan tempat berkumpulnya aman, ya. Dengan CSH-nya Bantuan Pertamina Tanjung Sekong. Demikian, sahabat Dugas TV. Tetap kita waspada dengan peringatan dari pemerintah, khususnya BMKG. Salam Sehat! Terima kasih telah menonton!